yo 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 ketemu lagi video perjalanan Yamaha Overland yes hujan-hujan Oke hujan-hujan tetap masuk jalur ya kita sedih tetap pada mapping yang kita buat kalau hujan itu lampu kuning itu akan sangat berguna sekali hujan lebat kabut itu lampu yang berwarna kuning itu sangat berguna sekali atau tembus ya Oke di dalam jalur pun ketika hujan melanda itu kita harus tetap hati-hati karena bisa dilihat ini jalurnya tanahnya sampai ngelumut hijau-hijau ini saya memakai motor custom Yamaha R25 dengan barang bawaan yang lumayan berat ya karena logistik semuanya eh kita bawa ya kita enggak jajan jadi kita masak juga kita bawa kompor dan sebagainya itu bener-bener hati-hati karena itu sangat licin sekali sangat-sangat licin tuh ya bisa dilihat tanahnya sampai berlumut bayangkan tanah bisa sampai berlumut berarti kan tanahnya saking kerasnya kemudian sampai tumbuh berlumut nampak nampak tumbuh lumutnya berarti sangat licin sekali itu hijau-hijau dibawah itu bukan bukan rumput ya itu lumut berlumut jadi harus tetap hati-hati sangat licin sekali ini mis sedikit aja bisa gledak ini oke pelan-pelan tapi pasti yang penting selamat alon alon wanton kelakon oke penampakan sekilas jalur yang kita lintasi dalam program Yamaha operasi 155 ini eh ini kita masuk dari bawang menuju ke batang jarak batangnya akan jawa tengah masih kebanyakan jawa tengah telurnya sangat sehat sekali untuk tembusnya sampai pekalongan ini sabah kalau menuju kebanyakan sangat banyak sekali keluar masuk disa keluar masuk dan seperti ini selamat menuju kembali selamat menikmati Yes, dari hutan kita ketemu jalur Makadang Jalur Makadang yang cukup lumayan Kita bisa menikmati keindahan alam Kesejuan udaranya disini Dan di depan itu ada Sebuah coffee shop Bisa dibilang kayak wisata Nah disini ada wisatanya sebenarnya Kita pergi sejenak disitu Ternyata dan wisatanya itu Ternyata punya pemerintahan desain Kemudian dari situ kita beribadah Untuk belakang sholat Kemudian kita lanjut lagi perjalanan Dari Batang meluju ke Tembus jalur Pekalongan Nah ini Sekilas penampakan Jalur di Pekalongan Jalurnya double track seperti ini Sangat licin sekali Karena Dikuyur hujan Otomatis ya Dikonat kubiran hujan Jadi tanah merah Kemudian jalurnya ngerel-ngerel gitu ya Tanah merah bisa dilihat masih ada kubangan-kubangan airnya Tanah merah ngerel Dan licin gitu Ada batunya juga Jadi Harus berhati-hati pelan-pelan Kalau nalang watak kelakon Yang penting selamat gak jatuh Oke Dan basically kami berdua Saya sama mas Vianmo ini kan Basically memang basicnya adalah Anak Trabasan ya Jadi Sudah terbiasa Mengkontrol motor Di jalur licin-licin lumpur tanah merah Apalagi Saya Mempunyai pengalaman Mengendalikan motor Yang lebih berat Daripada Yamaha custom Yamaha A25 custom ini Jadi Untuk melewati jalur yang Bisa dikatakan penuh dengan tantangan ya Kalau untuk motor-motor seperti yang saya bawa ini Itu memang ya Sudah terbiasa Cuman kita butuh effort yang Lebih Daripada Mengendalikan motor Tril Pada umumnya Dan R25 custom Yang aku pakai ini Sekali lagi Aku terangkan pakai suspensi Original Jadi mungkin kalian bisa Ngebayangin ya Lewat jalur seperti ini Pakai suspensi yang Original Dan saya terkaget-kaget juga Itu ya Sok saya enggak bocor Sok saya tidak bocor Tidak rembes Untuk melewati jalur yang seperti ini Itu yang pertama Yang kedua adalah Saya membawa barang yang begitu berat Yang otomatis Ini mungkin tipstrik ya Teman-teman yang melakukan Overland Rally dan sebagainya Yang membawa Penyekal yang lumayan Yang paling penting adalah teknik Dalam mengikat atau menaruh Barang bawaan Jadi Barang bawaan itu Sebisa mungkin tidak ada yang kocak Dalamnya itu tidak ada yang berubah Atau bergerak Itu ya Itu yang pertama Isinya Sebisa mungkin Kita set Kita set up Tidak bisa bergerak Itu yang pertama Yang kedua adalah Cara tali menali Nah tali menali ini Sebisa mungkin Tas-tas kita itu Ketika melewati jalur seperti ini Itu tidak bergerak Jadi kita Jadi fungsinya apa Agar kita tidak terganggu oleh Pergeraan Barang-barang kita Bayangkan jika Barang-barang kita itu gerak terus Nanti kan otomatis motor jadi Sulit di Pendalikan ya Karena pasti akan limbung Misalnya bahasa jawanya limbung Jadi Pergeraan tas yang berat Jika masih bergerak Ketika melewati jalur yang seperti ini Itu akan mengganggu keseimbangan Dari motor itu sendiri Jadi mereka seperti Membuat arah sendiri ya Motornya Karena pergeraan dari tas-tas itu tadi Tapi kalau kita mengikatnya benar Barang dalamnya tidak bergerak Kemudian tasnya juga Tidak bergerak Nah itu akan sangat mudah Mengendalikan motor seberat Apapun Istilahnya loh ya Nah istilahnya kita Teknik mengikatnya itu harus Benar-benar kita pelajari Memang sederhana Kelihatannya simpel ya Cuma mengikat tas doang gitu ya Nah asal mengikat aja Benarnya tidak asal mengikat Itu sebenarnya ada tekniknya Ada rumus tali penalinya Jadi Apa ya Istilahnya Tidak Bisa dispelekan Oke Saksikan terus Video perjalanan berikutnya Terima kasih telah menonton